Terima kasih. Ini masih kostumnya begini. Sehat, kalau hasiat ya. Alhamdulillah, Wak. Mudah-mudahan. Dokter Karis, bagaimana ini bisa cerita nggak? Perasaannya ini bisa menjadi bagian dari dakwah ya. Dakwah Islam bersama Rasil. Kita judul begitu, dakwah Islam bersama Rasil. Iya, betul. Masya Allah, Pak Krishna. Itu salah satu yang saya syukuri ya, Alhamdulillah. Karena memang waktu saya terima undangan tersebut, nggak ada kepikiran gimana, sekedar sharing. Kemudian paginya juga saya masih minta maaf sama Mas Rizal. Saya bilang, Mas maaf, belepotan ya Mas. Terus abis itu juga teman yang ngeliat juga bilang, Muka kamu berminyak banget, itu nggak ditacap dulu dan sebagainya. Tapi ya Masya Allah ya kalau Allah berkehendak, ternyata Allah mau pakai siapa saja gitu ya, untuk menyampaikan pesannya untuk umatnya gitu. Saya yang mungkin kayaknya belepotan gitu rasa ngomongnya, tapi ternyata disitu banyak orang yang merasa termotivasi, terinspirasi seperti itu, Alhamdulillah gitu. Nah, jadi tanpa sengaja gitu ya, sejak hari itu saya sudah menjadi kayak seperti aktivis dakwah gitu ya. Itu Alhamdulillah gitu. Jadi bukan hanya itu sebenarnya menginspirasi, memotivasi pendengar seperti itu, tapi sebenarnya itu sebalik lagi ke diri saya sendiri itu, memotivasi untuk terus belajar gitu ya. Nggak mungkin kan kalau sudah sharing terus berhenti disitu saja gitu. Tapi kita terpacu untuk terus menuntut ilmu seperti itu. Dan Masya Allah saya melihat Rasul sendiri, saya juga, saya kan sempat sharing juga sama Mas Rizal itu. Mas Rizal bilang, iya dok kita komitmen, mau satu viewer aja sekalipun dakwah tetap lanjut. Itu Masya Allah mengenal banget gitu di saya gitu ya. Itu tadi saya juga dengar, dari Pak Ishan gitu. Masya Allah, Allah percayakan amanah yang luar biasa ya. Banyak yang pecinta rasil yang juga memberi, memwakafkan segala macam untuk di jalan dakwah ini ya. Ini bukti seperti di kurat surat, surat anal ya kalau nggak salah ayat 10. Siapa yang berjanji setia kepadamu, itu sebenarnya mereka berjanji setia kepada Allah. dan tangan Allah itu ada di atas tangan mereka. Dan itu ternyata saya juga baru tahu dari pasien saya, dok saya itu masuk dalam komunitas pendengar rasil atau seperti itu. Nggak tahu nih mungkin ada di partisipan sini atau enggak gitu. Oh Masya Allah ada komunitasnya pak, iya katanya gitu. Dan itu luar biasa ya. Saya memang sebelum diundang itu, saya terus terang belum kenal rasil sekali gitu. Dan tapi saya mendengar juga ada juga terserang, ada yang bilang dokter hati-hati itu pernah dikabarkan radio, ada sebagainya saya tapi juga konfirmasi lagi ke Mas Rizal. Terus ya saya yakin sih ya gitu kalau ketika kita berdako memang ujiannya seperti itu gitu. Tapi ketika kita bisa tetap komitmen, tetap setia gitu ya, enggak kepengaruh gitu dengan berbagai ujian yang ada gitu ya. Masya Allah, Allah angkat gitu. Allah yang membela, Allah yang buktikan bahwa radio ini boleh tetap eksis, tetap jadi, apa, menjadi barokah untuk umat gitu. Masya Allah gitu. Semoga radio rasil bisa terus amanah ya, kita sama-sama di jalan dakwah. Apa ya, saya pribadi itu sangat termotivasi, terinspirasi sekali dengan para pendiri rasil yang tetap setia di jalan dakwah sejak 2009 kalau enggak salah ya. Nah itu semoga bisa terus amanah ya, sampai akhir jaman sampai Allah memanggil kita kembali. Insya Allah. Amin, amin, rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Karissa, sekarang sudah dengar hasil enggak? Iya, sudah dengar hasil. Dokter, berarti sudah ada niat nih? Jadi aktivis dakwah lah gitu, jadi da'i gitu ya. Da'i ya, da'i ya. Belum masih belajar sih ya Pak, hanya belakang ini kalau diundang ya untuk sekedar sharing gitu, sharing session seperti itu. Tapi Alhamdulillah itu efeknya banyak sekali gitu, ke follower di Instagram juga nambah itu Masya Allah. Jadi ya, saya sebenarnya Instagram hanya untuk juga sharing ilmu yang baru saya pelajari seperti itu. Tapi Masya Allah terus banyak teman-teman yang baru bilang, Dokter, kayaknya saya mulai ragu nih gitu, dengan agamanya yang sekarang gitu. Terus dokter, saya pengen mualaf, tapi gimana cara ngomong ke orang tua. Seperti itu gitu, itu yang Masya Allah ya saya merinding gitu. Terus banyak banget teman-teman itu ya yang kemarin juga ada kejadian ini yang baru-baru banget nih hangat-hangat banget. Jadi, Jumat malam itu salah satu netizen DM gitu ya, Dokter, belum diundang nih sama Raja Arab ke Tanah Suci, seperti itu ya. Terus saya bilang, Tadarullah belum gitu, masih menunggu undangan Allah, saya jawab gitu. Masya Allah paginya saya diundang sharing session gitu ya di daerah Tambun, Bekasi gitu. Terus ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba yang tuan rumahnya itu bilang, apa namanya, Dokter belum ke Tanah Suci gitu kan. Terus katanya, semua saksi ya di sini, tahun ini juga Insya Allah Dokter Karissa berangkat ya ke Tanah Suci. Masya Allah, saya malam ngomong begitu, pagi itu Allah jawab, saya langsung bilang, Baru semalam, netizen bilang, saya kok gak dapat undangan Raja Arab, buat mu'alaf-mu'alaf, seperti itu. Saya cuma bilang, menunggu undangan Allah, ya hari ini pagi ini Allah jawab. Terus abis itu, apa namanya, ya saya juga baru ini, baru ikut kelas, baru join, kelas Viki, Haji Dam Umroh. Maksud saya cuma bentuk niat, bentuk ikhtiar saya aja gitu ya, untuk apa, pengen rindu gitu ke Tanah Suci gitu ya. Saya tuh rasanya kayak saya tuh anak adopsi gitu, kayak saya pengen kenalan sama Rasulullah, Rasulullah kenal gak sama saya gitu, rasanya tuh di hati gitu ya. Saya undang saya, ya Allah gitu, ternyata hal kecil yang saya lakukan gitu ya, bentuk niat saya hanya menjawab seperti itu, terus ikut baru, belajarnya pun belum dimulai gitu, mungkin Insya Allah minggu depan gitu. Itu ternyata Allah sudah jawab gitu, itu Masya Allah, itu saya merasa bersyukur sekali itu, juga termasuk pengaruh dari yang saya lakukan ini gitu. Kalau enggak ya siapa saya mungkin kan enggak ada yang kenal juga gitu. Terima kasih, itu yang bisa saya share. Dokter Karissa suka menghubung-hubungan antara kedokteran gigi dengan Islam gak? Misalnya manfaat siwak atau gigi, wudhu dalam kesehatan gigi, pernah gak mempelajarnya itu? Saya enggak kedengeran suaranya. Kalau saya kedengeran dokter? Oke, baik. Berarti make saya yang bisa terhubung dengan dokter Karissa. Iya, saya sampaikan tadi dilanjutkan pertanyaan Mas Krisna. Sebagai dokter gigi berkaitan dengan keislaman dokter saat ini, apakah sudah pernah mempelajari manfaat sunnah bersiwak dokter? Apakah itu berhubungan erat dengan kesehatan? Coba minta tolong dipaparkan dokter. Iya, Masya Allah ya. Jadi kalau tentang bersiwak itu memang juga ada beberapa yang sudah tanya itu. Nah, apa namanya kalau saya lihat, jadi sebenarnya itu memang yang lebih penting bagi kita itu sebenarnya sikat giginya itu ketimbang dengan pasta giginya. Kalau cara nyikatnya betul, itu mau pasta gigi apapun atau enggak pakai pasta gigi sekalipun, harusnya itu pembersihan mekanis sudah cukup membersihkan gigi dan mulut kita. Nah, Masya Allahnya siwak ini, dia berperan ganda kalau menurut saya ya. Jadi dari sisi mekanisnya seperti sikat gigi, tapi kandungannya seperti pasta gigi, bahkan melebihi pasta gigi. Kalau yang pasta gigi mungkin yang sering ada di pasaran itu, kandungan bahan aktifnya mungkin dua atau tiga macam gitu ya. Di siwak sendiri ini, kandungannya Masya Allah bisa sepuluh lebih mungkin, gitu kalau disebutkan gitu ya. Di luar fluoride dan sebagainya yang biasa ada di pasta gigi. Seperti itu. Jadi memang sudah yang paling betul, yang paling sempurna memang sunnah Rasulullah ya. Kadang kalau kita masih mungkin enggak tahu atau gimana, sebenarnya sudah modal taat saja. Insya Allah manfaatnya itu adalah bonus dari Allah, selain kita sudah taat daun. Sudah mulai direkomendasikan ke pasien-pasien dokter? Tapi dokter suka merekomendasikan, ya bersiwak aja ke pasien-pasien gitu dok? Belum sih. Belum juga karena untuk masih online ya mbak, kalau beli-beli juga belum yang mudah untuk ada di pasaran. kan ada gitu ya. Banyak kan itu masih kendala di belinya itu rata-rata online sih. Kalau itu ke-tukoh herbal banyak loh itu. Dok? Apa manfaat kumur-kumur ketika wudhu untuk kesehatan gigi dok? Gimana pak manfaat berkumur? Ketika wudhu untuk kesehatan gigi ada tidak? Ya pak, jadi kalau jadi gini, kalau kalau misalnya kan kita mungkin wudhu atau karena mau sholat itu kan sekitar 3-4 jam. Nah itu Masya Allah ya itu memang membantu untuk self-cleansing juga ya gitu. Jadi kalau di dalam mulut kita ini sebenarnya mungkin kalau bilang kotor itu yang paling kotor mungkin di daerah sini gitu ya, di daerah mulut gitu. Banyak baterinya seperti itu gitu. Nah ketika kita secara berkala kita membersihkan, kita berkumur, Insya Allah ya kita bersih dari bakteri-bakteri yang merugikan gitu. Dan karena tidak memakai bahan lainnya, jadinya yang bakteri-bakteri yang menguntungkan pun tetap bisa hidup seperti itu. Dan sisa-sisa makanan yang mungkin masih ada di sela-sela gigi kita juga bisa lebih bersih ya pak. Itu, kira-kira nanya. Mas Krishna, manfaat tadi bersiwa, kemudian berwudhu, dan kita harus berkumur, memang itu baru manfaat dengan gigi, belum mungkin yang lain-lainnya, belum ada penelitian-penelitian lainnya lebih luas ya, dokter-dokter Karissa ya? Banyak kesehatan. Iya. Lebih dari sepuluh kebaikan, keutamaan di kesehatannya sendiri. Iya, tadi-tadi-tadi aku aja aku mendalamin kesehatan gigi di ruang kesehatan. Session Manager Tegur. Ini bukan acara kesehatan, ini acara hal-hal. Dokter, ini kan waktu kemarin dirilis siaran dokter dengan rahsial, kemudian viral. Sebenarnya kan banyak yang belum tuntas nih dokter, yang banyak pertanyaan-pertanyaan kemudian muncul, lupa lagi di kolom komen YouTube ya, banyak, panjang gitu ya, yang ingin dokter tuh melakukan sequel lagi wawancara. Kira-kira kapan lagi silaturahim dengan para pendengar hasil nih dokter? Ya insya Allah mauling. Mengikuti jaturnya aja. Yang pasti bertanya adalah, bagaimana perkembangan hubungan dokter dengan keluarga besar dokter? Apakah saat ini setelah video itu tayang di sosial media, kemudian apakah terganggu, keberatan, apakah lebih banyak, malah lebih banyak ujiannya? Mungkin itu secara singkat dokter bisa sedikit ceritain, biar mematikan penasarannya dokter. Ya, sebenarnya waktu awal itu terus terang ada dari pihak keluarga permintaan untuk sudah jangan tampil di media sosial lagi, seperti itu gitu, hargai kami yang masih hidup, semacam itulah. Karena kalau mungkin dengan cara kekerasan, mungkin saya siap mati gitu ya, tapi mereka pakai jalur perasaan nih, jadi saya yang jadi tunggal sendiri. Nah, tapi itu saya berusaha juga mengimbangi ya, di satu sisi itu orang tua yang tetap saya harus berbakti, saya hormati gitu ya permintaannya, di satu sisi juga itu untuk mengendalikan saya sih ya dalam pengertian. Saya setelah itu undangan itu juga nggak semua saya ikuti gitu ya, bukan apa-apa sih lebih karena ya saya nggak mau juga menyakiti hati keluarga, kemudian di satu sisi juga saya nggak mau terjebak dalam apa ya, jadi nanti saya sibuk seperti itu, malah nanti mencari ilmunya terhenti seperti itu, dan nggak mau juga dari nafsu gitu ya, tapi benar-benar saya minta setiap ada undangan itu, ya Allah permuda kalau memang Allah izinkan saya sharing di sana gitu. Yang susah itu memang sekarang itu buat saya ini ujian gitu ya, kebaikan, pujian, itu kan sebenarnya malah ujian buat kita ya. Itu yang menjaga hatinya itu yang sulit sekali untuk kita nggak ujuk dan sebagainya, itu yang saya nggak mau juga nanti, itu yang seperti saya bolak-balik bilang gitu. Saya rugi banget kalau sampai manusia nilai lebih tinggi daripada Allah nilai saya lebih tinggi gitu. Seperti itulah yang lagi saya jaga gitu, dan Alhamdulillahnya mereka respect, mereka masih menghargai gitu, pilihan saya, keyakinan saya, cuma maling orang tua kadang suka nanya, katanya ke pembantu-pembantu semalam baru cerita ya, katanya, itu si Oma nanya, Bu, kenapa ya kok mu'alaf banyak gitu, kenapa ibu yang dipanggilin gitu, terus banyak juga mu'alaf yang mungkin ujiannya lebih berat gitu ya, kenapa ibu yang nggak tahu ya, mungkin udah jalannya Allah ya seperti ini gitu ya. Padahal juga itu maksudnya banyak yang lebih berilmu juga dan sebagainya gitu. Saya hanya, saya udah ngikut aja gitu, jalannya gimana gitu, kita nggak tahu ya, bukan kita mencarikan kalau bisa, hadisnya bilang kalau bisa dihindari, sebaiknya kita tidak terkenal itu lebih baik sih. Ya tapi kita, saya ingat juga lagi, hadis juga bilang, kadang saya gini, saya senang sekali kalau bisa terlibat dalam dakwah seperti ini gitu, tapi kadang masih kepikiran ada tanggungan anak-anak seperti itu kan ya di rumah gitu, saya jadi single parent juga, nah itu tapi Masya Allah gitu, kadang kalau saya lagi ikut kajian, saya tanya kepada ustazah, ini gimana pengalaman ustazah juga gimana gitu ya, ternyata Masya Allah itu juga dialami oleh para ustazah itu, beliau bilang ya, kalau kita menjaga agama Allah, Insya Allah, Insya Allah yang akan menjaga keturunan kita, apapun urusan kita gitu, kesehatan kita dan sebagainya itu, juga kalau kita, apa seperti surat, Quran surat al-Isra'u ya, ayat 7, mungkin asantum, asantum li'anfusikum ya, kalau kita, ketika kita, jika kita melakukan kebaikan, sesungguhnya kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Itu sih yang jadi kebaikan. Insya Allah dokter. Pokoknya kita semua banyak yang mendoakan dokter, terutama dokter, semoga selalu sehat, istiqomah, dan keluarga mudah-mudahan juga Allah berikan hidayah ya, keluarga besar. Amin. Amin, Insya Allah. Dan jangan lupa ditunggu kehadirannya kembali di Rasil. Insya Allah Mbak Karolin. Ya, ya, mudah-mudahan nanti kita bisa langsung ketemu ya. Kita janjian lari dulu, janjian lari bareng. Terima kasih dokter Karissa. Terima kasih dokter. Sudah bersedia hadir di agar meeting virtual ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.